Kang informasi penginapan dekat stasiun Lempuyangan lagi dong Oke teman-teman, kali ini Kang Senan berada di daerah tukangan ya Dekat dengan stasiun Lempuyangan Kali ini Kang Senan mau mereview omah Sumo Yang berada di baratnya stasiun Lempuyangan teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel Kang Senan ya Supaya mendapat informasi tentang penginapan homestay di daerah Yogyakarta Nah ini Kak, tak tunjukin ya Buat abah Nyai, AATT, Kang Mas, Mbak Yu, Dauni, semua-semuanya Yang mencari penginapan dekat stasiun Lempuyangan Ini ada salah satunya ya Kak ya Di depan sana ada pertigaan Kak Ke kanan itu menuju ke stasiun Lempuyangan ya Kak ya Nanti Kak bisa ini aja, CP langsung atau cari aja apa-apa namanya Oke sekarang kita mau menuju ke omah Sumo Yang berada di barat stasiun Lempuyangan Kak Ini harganya terjangkau Tempatnya cakep Bisa muat banyak Kak Nah ini dia Kak, tak tunjukin ya Kak ya Nah Kak ini Kak Di omah Sumo ini total kamarnya ada banyak sekali Kak Kurang lebih ada 10 ya Kak ya 10 kamar Dan harganya terjangkau Kak Harganya itu 100 ribu Kak per kamarnya Muat hingga 2 orang ya Kak ya Buat keluarga Buat rombongan Ini bagus sekali Kak Oke kita mau menuju ke omah Sumo Dan harganya terjangkau Nah itu dia Kak Omah Sumo-nya ya Kak ya Disitu ada bannernya Terus disebelah sana juga ada bannernya Kak Cet-cetannya biru sama ya Kak ya Nah itu ada 2 rumah Dan disini Untuk kanannya ya Kak ya Untuk infonya Atau Pemiliknya Kak Kak bisa Langsung menghubungi nanti Ke pemiliknya Saya sertakan di deskripsi CP-nya ya Kak ya Nah ini Kak Bannernya ya Kak ya Omah Sumo Kakak bisa Langsung aja DM Instagramnya Atau Bann ke nomor ini Kak Telepon Bann bisa Kak Langsung aja ya Kak ya Di screenshot Oke kita mau Masuk melihat-lihat Dan mereview Kondisi Omah Sumo ini Kak Nah Kak Ini nanti kita mau masuk Mereview Dan melihat-lihat ya Kak ya Di Omah Sumo ini Kak Wah ini tempatnya Cakep Kak Asli Kita tunjukin Kamar-kamarnya ya Kak ya Di Penginapan Semua ini Ini gak jauh dari Stasiun Lempuyangan Kak Misalkan Kakak turun dari Stasiun Lempuyangan Nanti ke barat sedikit Terus Ke kiri Ke kanan lagi Nah disitu Cari aja Kak Nanti apa namanya Papan namanya Atau bisa saya sertakan ini ya Kak ya CP-nya di deskripsi Oke kita mau masuk dulu Ke Lobby-nya Kak Atau Ruang tamunya ya Kak ya Buat santai-santai Nah disini ada Kursi-kursi ya Kak ya Ada TV Kipas Dan ini harganya Terjangkau sekali Kak 100 ribu Bisa untuk Dua orang Kak Wah cakep sekali ini Oke Kak kita mau Masuk ya Melihat-lihat Kondisi Kamarnya Kak Disini kamarnya ada banyak Kak Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam kamar Kak ini Kak Tempatnya pun Cakep sekali Kak Di lorongnya dulu Kak kita Kak Disini ada ini ya Kak ya Kopi teh Ambil dan buat aja Sesukanya Kak Tempat sajadah dan mukenah Oh disediakan juga Kak Tempat sajadah dan Mukenahnya ya Kak ya Nah Nah itu dia Kak Wow cakep ini Dan kita mau melihat Kamarnya Kak Di penginapan atau homestay Sumo ini ya Kak ya Nah ini dia Kak Kamarnya Wow ini Cakep Kak Asli Kak Baru Anunya Kak Bangunannya Kak Nah Cakep sekali ini Kak Ini 100 ribu Bisa untuk Dua orang ya Kak ya Kita masuk dulu sebentar Nah ini Kak Nah ini Kak Ini tipenya Kipas angin ya Kak ya Bednya di bawah Terus Kipas anginnya disana ya Kak ya Nah itu dia kipas anginnya Wow Ini asli cakep ini Suasananya Dingin Kak Dan ini kamar mandinya Di luar ya Kak ya Atau sharing Kak Nah di sebelah sana Juga kamar-kamar ya Kak ya Kita nuju kamar lagi Satunya ini Nah ini dia Kak Kamar satunya ya Kak ya Ini sama Kak juga Kipas angin ya Kak ya Itu ada lukisannya Indah sekali Kak Nah kipas angin ya Kak ya Oh ini bener Kak Walaupun kipas angin Gak dingin ini Kak Adem rasanya Ada kaca ya Kak ya Nah ini Kak Tadi kan kita habis lihat Ini ya Kak ya Kamar-kamarnya Sekarang kita mau menuju Ke kamar mandinya Kak Ini kamar mandinya Di belakang ya Kak ya Jadi satu kamar Kamar mandinya Buat sharing gitu ya Kak ya Oke Disini ada tempat Buat nyuci-nyuci ya Kak ya Terus disana Nah kamar mandinya Kak Nah ini dia kamar mandinya ya Udah shower Kak Cakep ini Kamar mandinya ada dua Kak Disini Kak Yang satu disebelah sana Nah itu dia Kak Kurang lebih ya Hampir sama ya Kak ya Sama yang disana tadi Dalam Nah itu dia Kak Oke gitu dulu kita review Oma Sumo ini ya Buat Kak Jangan lupa like Comment dan subscribe Ingat kalau mau jalan-jalan Baiknya Kang Senan dulu Da Pagi teman-teman Ini Kang Senan berada di Puncak Gunung Telomoyo Perbatasan antara Magelang dan Semarang Semarang apa salah tiga ya Ya pokoknya itulah pokoknya Nah ini kebetulan Terus lagi kabut tebal Kalau enggak tahu kabut tebal Di bawah sana kelihatan Gunung-gunung ya teman-teman Dan Seperti Di atas awannya Nanti Kang Senan tunjukin Ketinggiannya Di belakang Kang Senan ini Tower ya Kak ya Nah ini pemancar-pemancar ya Kak ya Di sebelah sana juga Itu pemancar-pemancarnya Ini suasananya Pas berkabut Jadi Dingin banget teman-teman Tuh dia teman-teman Tuh dia teman-teman Tuh dia teman-teman Ketinggiannya 1894 mdpl Jadi ini tinggi juga ya Nah gunung ini Salah satu gunung yang dapat Didaki dengan motor teman-teman Jadi enggak perlu repot-repot mendaki Bisa naik motor Nah oke teman-teman Kalian ini Kang Senan berada di Dusun Dalangan ya Itu di belakang situ Gunung Telomoyo Yang tadi Kang Senan Naik ke atas Tapi sayangnya Kabutnya pas Banyak banget Ketinggiannya 1894 mdpl teman-teman Jadi dari atas sana Bisa ngeliat Gunung Andong Terus Merbabu Terus Sumbing dan Sindoro ya teman-teman Buat teman-teman yang mau kesini Bisa hubungi Kang Senan Dan ada ininya ya Ada jeep-jeepnya Jadi kan nanti Kalau misalkan bawa mobil Mobil itu Tidak boleh naik ke atas Jadi berhenti disini Nah disini Di lapangan parkir sini Gentian Naik Jeep teman-teman Jalannya pun ya Cukup Cukup terjal sih teman-teman Oke Gitu dulu ya Sampai jumpa Terima kasih.